Saya berada di Pantai Papuma untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Di Pantai Papuma yang indah ini, wow, berjejer-jejer parkir perahu. Bukan mobil, bukan motor perahu. Nah, saya mau berbicara kehidupan seputar pantai, laut, perahu. Saya pernah menjelajahi pulau-pulau, memang bukan di kawasan ini ya, tapi di kawasan Maluku Utara. Wah, itu benar-benar perjalanannya jauhnya luar biasa di atas laut dan ombaknya benar-benar membuat kita seperti ketar-ketir. Tapi menjadi indah dikenang. Nah, yang namanya laut, kalau kita berbicara dengan para nelayan, maka yang namanya ombak itu bagi kita seperti naik mobil jalan belak-belak aja. Ya, Saum, Bajar, Om. Ya, beginilah laut gitu ya. Wah, kita yang gak pernah naik laut, naik perahu di laut yang ombaknya luar biasa. Kita udah berdoa aja Tuhan, jangan sampe mati, bahkan kadang kita berdoa Tuhan, kasihnya saya hidup. Kalau saya tetap hidup, saya mau melayani. Wah, kita bernasar, kita berjanji. Karena kita takut lihat ombak gitu ya. Kita bukan orang laut, kita orang darat. Tapi bagi orang laut, ternyata hal-hal itu biasa. Bahkan itulah keunikan atau kenikmatan mereka pergi ke laut ya. Ombak itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kehidupan ini seumpama kehidupan nelayan, maka sama juga kita yang di darat ini ombaknya berbeda ya. Ada pasang surutnya ekonomi, barga pasar, pelanggan yang kadang pergi, kadang ada, kadang tidak. Ekonomi yang kadang cukup, kadang gak. Itu gelombang yang berbeda. Kita sebenarnya mau masukin hidup di bidang kehidupan apa saja. Mau nelayan, mau bisnis, mau motivator, mau main saham. Anda mau dagang, Anda mau jadi guru. Semua bidang kehidupan. Itu ada gelombangnya, itu ada ombaknya, itu ada pasang surutnya. Yang penting kita ikuti saja arusnya. Yang penting kita ikuti saja kehidupan ini. Yang penting lagi kita jalani saja hidup ini. Yang namanya sampai ke pulau, bagi nelayan itu pasti. Kalau dia mau pulang itu sudah pasti sampai gitu ya. Masalahnya cuma lama apa cepat. Kalau ombaknya besar, nyampainya lama. Tapi kalau ombaknya bagus, tenang, nyampainya lebih cepat. Tapi nyampainya itu pasti. Sukses itu pasti. Berhasil itu pasti. Dalam hidup ini sebenarnya pencapaian itu pasti. Cuma ada yang lama, ada yang cepat. Siapa yang cepat? Bukan yang lebih pandai, yang lebih semangat, yang lebih gigih. Siapa yang berhasil? Mereka yang menjalani hidup ini dengan tekun. Sebenarnya manusia itu otaknya, volumenya itu sarsar sama. Orang kaya, orang miskin, orang pinter, orang bodoh. Ukuran otaknya sama. Beda isinya. Yang satu nggak pernah diisi. Bodoh. Yang lancur itu diisi banyak baca, ya pinter. Yang kaya karena rajin. Yang miskin karena males. Waktu hidupnya sama. 70 tahun, 80 tahun mati juga. Karena itu mari kita yang sadar hari ini. Kita rajin. Kita belajar. Kita bekerja. Kita atusias. Kita semangat. Waktu yang ada dipakai untuk belajar, kerja, bergaul. Pokoknya hal-hal yang positif. Maka waktu berjalan, tiba-tiba pencapaian kita itu dengan orang lain berbeda. Semuanya pasti nyampe. Hanya soal waktu. Mari kita semangat. Kita antusias. Orang yang dianggap berhasil kalau lebih cepat daripada orang lain. Orang pinter itu karena belajar duluan. Guru itu karena lahir duluan, belajar duluan, lebih pinter. Muridnya lahir belakangan. Nah, kalau kita itu lahir di waktu yang sama. Tapi kita belajar lebih banyak. Kita bekerja lebih rajin. Kita menggunakan waktu lebih efisien. Maka seolah-olah kita lahir duluan. Mencapai pencapaian yang lebih cepat dengan orang yang lahirnya sama. Karena itu mari kita belajar menggunakan waktu dalam hidup ini. Pantang menyerah. Hadapi gelombang kehidupan. Dengan wajar, dengan antusias. Maka keberhasilan, sukses menanti Anda. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Pantai Papuma. Salam dasyat, luar biasa! Sampai jumpa di video selanjutnya.